Halo guys, gue Leo Koce dan hari ini gue boboin video class royale lagi guys Jadi hari ini class royale ada kayak event gitu Itu adalah pokoknya kalian dapat tahu juga blind deck challenge guys Dan ya di hari pertama gue berhasil sampai ke 12 win Dan ini adalah percobaan kedua gue guys by the way Dan kalau misalnya kalian minta komentar gue soal deck ini Soal challenge Menurut gue ini decknya ini challenge yang paling sulit sih dantara semuanya Daripada challenge-challenge special event yang sebelumnya Kings Cup atau Double Leadship Challenge Sebagainya kalian lihat disini Disini di turnamen ini kalian bisa lihat Kalau pertama kalinya itu gue cuma sampai 4 win guys Kocak banget Gue cuma sampai 4 win dan gue udah kalah 3 kali guys Dan ya gue akuin bener-bener susah banget Awal-awalnya gue pas main deck challenge ini tuh gue kayak What? Ini challenge apaan sih? Dan ya setelah gue perhatiin-perhatiin gue nontonin gue liat-liat deck-deck lawan gue dan sebagainya Dan ya akhirnya gue berhasil sampai ke 12 win juga Menggunakan Yang bukan menggunakan sih karena decknya bener-bener random Soalnya disini gue mau kasih liat ke kalian replay guys Jadi ini replay buat kalian yang bosan nonton replay Nanti dia kayak Setelah gue share replay gue akan main 1 life match battle Dengan di blending challenge ini Nanti kita akan buka bareng-bareng chestnya Jadi so gue mau kasih liat ke kalian Pertama replay terakhir gue menang ini Dan kedua itu Replay ketika gue mau nge poison guys Karena poison itu sekarang udah di buff Jadi Jadi kalian disini Sini poison damage nya dinaikin 10% Dimana itu jadi bagus banget Terutama buat lawan 3 mask tier Nanti gue akan kasih liat ke kalian replaynya So pertama gue akan kasih liat ke kalian replay terakhir gue ngelawan Dan si Gue gak tau ini dari mana Coba kita cek China kayaknya Yap bener So iya langsung aja kita la replaynya Oke disini Disini bukan kayak double elixir challenge yang sebelumnya Dimana elixirnya itu double dan dihitung dari satu Tapi sekarang kayak biasa Cuman decknya ini guys Decknya ini bener-bener random semua Jadi gak kayak kings cup yang sebelumnya Kings cup sebelumnya itu kan Dia kayak ada deck-deck khususnya gitu Kayak Contohnya Lock-go-lock X-bowler Dragging balloon Kayak gitu-gitu Kalo ini bener-bener random banget Jadi Ini banget deh pokoknya deh So disini gue langsung Distake dengan Valkyrie buat Dark Prince nya Dan juga Ace Wizard Dan Zepp buat kill Minion nya dan sebagainya Banyak banget tadi troops nya Dan Ya itu cukup Work juga buat Defense itu Ace Wizard itu bener-bener Masih bagus banget sih buat defense Tapi gak tau apakah nanti Misalnya Electro Wizard Atau Electric Wizard Nanti beneran keluar Dia bakal Masih bisa sebagus Itu Karena Sistem itu mirip-mirip Cuman memang Gak terlalu sama sih So disini gue langsung keluarin Trimasketir gue Dan disini gue belum tau Jadi gue kayak gamble gitu Gue belum tau deck musuh apa aja So langsung gue keluarin Spirit gue Maksud gue Fair Spirit Dan dia Arrow guys Dia Arrow dan dia keluarin Minion Horde nya dia Dan dimana Terus sebenernya kesalahan di dia sih Karena dia Bukannya Nunggu dulu Tapi dia langsung buru-buru Dikeluarin gitu Di double Dua kali gitu So ya disini Gue cukup unggul Karena Darah nya itu Tinggal 600 Darah tolong sebelah kanan nya dia Gue langsung Push lagi dengan number Jake Dan kali ini Dia keluarin Dark Prince dia Dimana itu cukup Work banget Buat Cukup Berfungsi Defense daya dia Cukup bagus Dan gue keluarin Ice Wizard doang disana Dan minion dia Dapet 1 hit Kalau gak salah Yap Dan Dan juga ada Disini gue Mau pengen elixir lagi Tapi disini gue Nggak unggul elixir guys Tapi It's fine buat gue Karena Kita udah berhasil Bikin Tower dari sebelah kanan nya Tinggal 389 Dan gue cukup Tinggal Zap-zap aja itu Misalnya Gue nggak Bisa nyampe ke tower nya So ya disini Gue ngulangin Kombo yang sama guys Dengan Trimus Ketir dan Fire Spirit Di sebelah kanan Tapi kayaknya Dia coba Kombo lain guys Dengan Dia keluarin Wizard disitu Dan itu kayaknya Pertama kali Dia keluarin Wizard Dan Disini Dia keluar Kombo lagi Dan gue keluarin Ice Wizard gue Dan gue zap Disitu cukup bagus banget Buat lawan Minion Horde Dan Minion-minion gitu Dan kalian lihat Sebelah kiri Barbarian gue Maka kan Sampai ke tower nya dia guys Dan darahnya tinggal 13 Lebih parah Daripada Tower sebelah kanan Dan disini Dia keluarin Balon dia Disini gue kaget banget Gue kasih well plate Dan Apa-apa buat defense tadi Jadi gue Gue paksa ngumpulin 9 elixir Buat keluarin 3 masketeer gue Dan ya Karena si 3 masketeer Sebelah kiri Dan di arrow sama dia Yang dimana Itu gue tetap dapet Satu hit disana Dari Masketeer gue Salah satu masketeer gue Disitu gue nge-troll doang Gue taruh Barbarian Untuk defense Dan sebagainya So ya disini Gue menang 1-0 Di final match terakhir gue Yang dimana Ini ngebawa gue Ke 12 win guys So guys disini Gue ngasih liat ke kalian Reply kedua gue Gue ngelawan Anma dari Rusia guys So disini Gue kumpulin Elixir lagi Dan Biasanya di deck ini Di challenge ini Ustet gue Gue langsung push gitu guys Supaya buat liat Apa card musuh Gue belum tau kan Nah ini bener-bener random Cardnya Jadi gue keluarin Skeleton Army disana Kalian bisa liat Dan dia keluarin Minion Horde Langsung gue arrow Dan dia punya giant juga Dimana itu cukup Ini banget buat gue sih So gue keluarin Barbarian gue disini Buat counter giantnya dia Dan kebetulan banget Dia ngeluarin Guards dia disana guys Jadi Itu bakal jadi Makanan puk banget Buat barbarian gue Meskipun Barbarian gue Satu biji mati So disini gue langsung Keluarin Masketeer gue Dan lumberjack gue Buat langsung push gitu Dan gue Pengen liat Apakah work Dan masketeer gue Kelog ke towernya dia Dan Lumberjack gue Berhasil kill Masketeernya dia Dan Dengan sekali push Gue langsung Dapet satu towernya dia guys Itu Gue coba elixir lagi Dan Naiknya disebelah kanan Gue Diemin aja Karena Darahnya Maksud gue Karena darahnya itu Bener-bener tipis banget Kenaik dia So disini gue langsung Coba combo lagi Sebelah kiri Karena gue belum tau Cut ke 7 dan ke 8 nya dia So disini dia keluarin Poison Jadi gue Hati-hati Buat ngeluarin Minion Horde gue Tapi karena Gue tau tangan dia punya Minion Horde Jadi gue gak berani Keluar Minion Horde gue disini So disini gue keluarin Barbarian gue Karena gue pikir Itu bakal save Karena dia udah keluarin Poisonnya dia tadi Dan disana disini Dia ternyata keluarin 3 Masketeer guys Dan gue keluarin Poison gue Sini kalian bisa liat Poison itu setelah Debuff itu Bener-bener bagus banget Dia berhasil Poison itu sekarang Udah bisa ngekill 3 Masketeer guys Kalian bisa liat Jadi Kalo dulu itu Kita kalo mau kill 3 Masketeer itu Mesti Di-poison Terus di-zap Dia bener-bener mati Kalo sekarang Kita udah gak perlu kayak gitu So disini gue ngeluarin Minion Horde gue Dan kebetulan banget Dia keluarin Penjain dia di depan Jadi itu Cukup Bagus banget buat gue So disini gue Tadi pikirnya dia bakal keluarin Minion Horde dia Nyata enggak Dan disini gue langsung Coba bikin push lagi Dengan kecil-kecil Sebelah kiri Keluarnya kenaik dari belakang Dan gue keluarin Skeleton Army gue Dan gue Arrow juga Buat kenaiknya Dan sebelah kiri gue Langsung Push lagi dengan Lumberjack Juga Minion Horde juga Dan Disini dia keluarin Poison dia Dimana itu Bagus banget buat Ngekill Minion Horde gue Dan Thor sebelah kirinya dia Tetap aja udah kekunci Sama Masketeer gue Jadi Itu bakal kasih banyak banget damage So Disini gue ngeluarin Barbarian dan Skeleton Army lagi Dan itu cukup Ya itu cukup Bekerja cukup baik sih Dan Kalian bisa liat disitu Bener-bener Ketawaran banget Rame banget So disini gue langsung Push lagi Tapi gue keluarin Poison juga Dan Lumberjack gue Dapet hit juga disana Dan gue dapet Tower kedua Gue guys Disitu bener-bener Gokil banget Dan Poison Setelah di buff itu Setelah di Blends update kemarin Itu bener-bener Cukup bagus Cuman memang Gak sebagus yang dulu Karena dulu itu Ada slow efeknya Sedangkan sekarang Gak itu udah kayak Fireball Fireball yang Cicil damage nya Itu pelan-pelan gitu Kalau fireball kan instant So ya disini Kalian Kalau misalnya kalian udah bisa Ikut Blendex challenge ini Misalnya kalian ikut Blendex challenge ini Maksud gue Kalian bakal dapetin Achievement ini guys Dimana kalian udah Berpartisipasi selama Tiga kali Di special event Yaitu Di kings cup kemarin Terus Dabal elixir challenge kemarin Dan yang sekarang adalah Apa ya guys Lupa gue Dan yang sekarang adalah Blendex challenge So ya disini Kalian bisa dapet Achievement gitu Kalau kalian udah pernah Ikut tiga kali So disini kita akan Dapet Coba Oh Niatuh bisa sampai Lima kali disini guys Gue baru tau Dan Niatuh disini Lima kali Dapet 200 experience Dan 25 25 gem Cukup bagus Gue butuh xp nya sih Buat Naikin level Kings cup gue Karena jauh banget 40 ribu So ya guys Disini kita akan Buka bareng-bareng Chestnya ini Dan Oh iya sebelum gue buka Gue mau kasih tau Kalo kalian juga Kalo di Blendex challenge ini guys Kocak banget Kalian bisa ketemu Sama member clan kalian guys Salah satu Member clan gue Bukan salah satu sih Dua orang Dua orang dari clan Supination gue ini Gue lupa siapa yang namanya Dia ketemu guys Dia share reply-nya di clan Mereka ketemu di Blendex challenge ini Kocak banget So ya guys Langsung aja kita buka Bareng-bareng Kotaknya ini Isinya apa Pasti pertama gold Yap 2000 gold 19 ribu gold Sekarang gold gue Tanggung banget Ke 20 ribu 31 elite barbarian Kalian bisa disini Gue gak upgrade Elite barbarian gue Karena Kenapa ya Gak tau deh Gue karena belum Dapet chemistry-nya gitu Apalagi buat gue upgrade Kayaknya Masih belum worth it Loh buat sekarang So disini gue dapet Royal Jain lagi Udah banyak banget Royal Jain gue Dan Masketeer Ya not bad lah Dan terakhir adalah Balloon Satu lagi gue bisa ke level 4 Buat ke Standard turnamen Nice So ya guys Disini gue akan Langsung aja Kita join lagi Kita akan main Satu match Di Blendex challenge ini So langsung aja Semoga gue menang Di live match ini So ya Oke guys Disini gue pake deck Oh men Ini pertama kali gue pake deck graveyard Di challenge ini sih Dan ini Decknya bener-bener Agak jelas banget sih Karena ada witch Gue gak kurang suka Witch sih So ya kita liat aja Dan dia punya sparky disana Oke oke Oh dia gak ada Counter yang cukup bagus Dan Gue dapet 3 hit disana Nice So oke Gue akan biarin aja Sebelah kanan Karena sebelah kiri gue Lebih Lebih Mengancam sih guys Oke Kita liat Kita liat Oke Keluaran disini Oh Oh no Oh no Oh no Fuck Oh man Bener-bener Parah banget Sparky Kalo misalnya kita gak ada Counter yang bagus Tadi gue pengen keluarin graveyard gue Tapi gue kayak Kasih kaku gitu Gue Keluarin gak ya Keluarin gak ya Gue masih Jadi gue kayak Keluarin dark prince gue So Kita liat aja Oke kayaknya gue bakal keluarin Combo Hawk Rider Dan oke dia Keluarin Intunya dia Goblin barel dia buat Finishing itu gue Dimana itu menurut gue Gak perlu sih sebenarnya So langsung aja kita coba Ini Gue rasa Gue harap dia gak punya Counter yang bagus Dan dia punya prince disana Nice Kita dapet tower Ke pertama kita sih Bukan kedua kita Nice banget So ya Gue bakal save Witch gue sama ini gue sih Kama guards gue buat Counter Sparky nya dia Tapi karena dia belum keluarin Kayaknya gue bakal keluarin Ya oke lah Keluarin witch dan guards Kenapa kalian liat disini Gue playnya random banget Karena memang decknya itu random banget guys Gue juga Bingung ininya Ah gue telat keluarinnya Keluarin Mega Minionnya Tapi kita liat Mega Minion gue dapet 1 hit Abang gak Kayaknya gue perlu keluarin minion deh So dia punya Itu juga ternyata So kayaknya gue perlu keluarin Dark Prince Yap Cukup bagus So kita bakal keluarin Combo yang sama guys Kayak yang tadi Dimana dia bakal keluarin Itu sebelah kiri sih Sebelah kanan maksud gue So kita liat Apakah Tower gue bisa Bisa kita bisa ngancurin Itunya dia Dan ini ya kita dapet Tower pertama kita guys Kedua gue maksudnya Gue ngomong apa sih So ya guys Ternyata cukup bagus sih decknya Sekitar liat lagi Dia punya Dia punya Royal Giant So kayaknya gue bakal push dari belakang Dan Dark Prince juga Oke 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 Kayaknya dia bakal dapet Dia bakal dapet tower keduanya dia juga sih So langsung aja kita keluarin minion kita disini Dan Gue beli barrel sebelah kanan Jangan sampe dia dapet hit 1 pun Yep nice Mega minion Hawk Rider Dan oke guys Kita neta menang disini Dan Dan King's Tower dia 800 Dan gue Ya gue 96 Cukup inilah So ya guys video gue cukup sampe disini aja Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalin like guys Sebelum kalian close video ini Dan ya Thank you for watching this video And I'll see you guys Later See you next week Bye Bye Bye